Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi Di video kali ini kita akan membuat bolu kukus lagi Ini spesial banget bolunya Selain karena tampilannya yang cantik dan menarik Rasanya juga enak, super lembut, super moist dan anti seret Sekarang langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 4 butir telur Tambahkan 140 gram gula pasir Dan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier Kocok dengan menggunakan mixer Seperti biasa, aku pakai hand mixer Mito MX200 Yang desainnya elegan, dilengkapi dengan termostat Jadi gak perlu khawatir mesinnya terlalu panas Mix dengan kecepatan sedang atau tinggi Hingga putih, kental dan berjejak Kalau pakai mixer Mito MX200 ini Gak memerlukan waktu lama Sekitar 4-5 menit aja adonannya udah kental Dan ini udah putih atau pucat Kalau kita angkat, membentuk jejak yang timbul dan tidak cepat menghilang Berarti udah cukup Sekarang kita ayak bahan-bahan kering Yaitu 150 gram tepung terigu protein sedang 27 gram atau 1 sachet susu bubuk full cream Setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh baking powder double acting Karena nanti adonannya bakalan antri ya teman-teman Ayak terlebih dahulu supaya gak menggumpal di adonan Kalau sudah selesai diayak Selanjutnya Mix adonan dengan kecepatan paling rendah Ini sebentar aja ya Jangan lama-lama Cukup sampai tercampur rata aja Kalau sudah sisihkan sebentar Dan sekarang kita akan campur bahan basah Yaitu 130 ml minyak goreng 65 ml atau 1 sachet santan kemasan 40 gram kental manis Dan 1 sendok teh pasta vanila Aduk hingga tercampur rata Pastikan benar-benar tercampur rata Kalau sudah Masukkan ke dalam adonan Dan campurkan menggunakan spatula Dengan cara diaduk lipat Atau aduk balik seperti ini Ini kita pastikan benar-benar tercampur rata Dan tidak ada endapan minyak Di dasar wadahnya ya Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya akan kita bagi menjadi 5 sampai 6 bagian Menyesuaikan jumlah warna yang akan kita gunakan Disini aku bagi sama rata Ke dalam wadah-wadah yang lebih kecil Seperti ini Dan ini dia Setelah aku bagi rata menjadi 6 bagian Untuk pewarna makanannya Aku akan menggunakan 6 warna Sesuai urutan warna pelangi Warna pertama yaitu warna merah Lanjutkan ke warna selanjutnya Disini aku pakai warna oranya Warna selanjutnya yaitu kuning Kemudian warna hijau Warna biru Dan terakhir warna ungu Karena aku gak punya Jadi aku campur warna merah tua dengan biru Sesuai stok yang aku punya aja Aduk sampai tercampur rata Nah semuanya sudah siap Sebelumnya aku udah nyiapin loyang Yang sudah dialasi kertas baking Dan dioles minyak goreng di dasarnya Loyang ini ukuran 16 x 16 cm Dengan tinggi 7 cm Kita akan mulai dari warna pertama Tuangkan ke dalam loyang Kemudian ratakan Hentak-hentakan untuk mengeluarkan udara-udara yang besar Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan dan sudah mendidih Aku pakai wok premium semi presto stain cookware Yang dilengkapi dengan tatakan kukusan yang lebar Dan cocok untuk mengukus aneka kue Jangan lupa tutup kukusannya diberi alas kain Supaya uap airnya gak jatuh ke adonan Setelah 7 menit dikukus Lapisan pertama sudah kokoh dan bisa ditimpa Kita lanjut ke warna berikutnya yaitu oranya Jangan lupa ya setiap kali mau menuangkan adonannya Kita aduk-aduk dulu seperti ini Biar nanti pori-pori kuenya halus Buka tutup kukusan dan tuangkan warna kedua Ratakan menggunakan sendok Kalau sudah rata tutup kukusan dan kukus kembali selama 7 menit Setelah 7 menit lapisan kedua sudah kokoh Kita ulangi hal yang sama untuk lapisan ketiga Di sini aku pakai warna kuning Kemudian kita ratakan Dan tutup kukusan Kukus lagi selama 7 menit Nah ini lapisan ketiganya sudah kokoh Kita lanjutkan lagi untuk lapisan keempat Yaitu aku pakai warna hijau Jangan lupa ya teman-teman sebelum dituang Ini sudah harus diaduk dulu Ratakan Dan kukus lagi Waktunya masih sama yaitu 7 menit Lakukan hal yang sama untuk lapisan kelima Yaitu aku pakai warna biru Tutup dan kukus selama 7 menit Pokoknya tadi itu diulang-ulang aja terus Dan terakhir untuk warna ungu Setelah dituangkan dan diratakan Kita kukus selama 15-20 menit Ini adalah pengukusan yang terakhir Kukus sampai rainbow cake-nya matang Cek kematangannya dengan cara ditusuk Menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi Kalau kita angkat Hasil tusukannya itu bersih seperti ini Dan ini berarti sudah matang Selanjutnya angkat Dan biarkan selama beberapa saat Yaitu sekitar 2-3 menit Sampai uap panasnya berkurang Setelah uap panas berkurang Kita sisir terlebih dahulu Penggiran cake-nya Kemudian balikan dengan hati-hati Setelah dibalik Susunan warnanya sesuai urutan warna pelangi Lepaskan kertas baking perlahan dan hati-hati Biarkan sampai suhu ruang sebelum diberi topping Setelah kita diamkan hingga suhu ruang Kita bisa beri secukupnya buttercream atau whipped cream Ini aku pakai buttercream Beli jadi di toko bahan kue Yang aku pakai sekitar 100 gram Atau teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai selera Oleskan merata Selanjutnya beri topping keju parut Biar semakin cantik dan menarik Taburi keju parut merata di permukaannya Langkah terakhir opsional aja Ini biar lebih rapi Iris sedikit pinggirannya Supaya terlihat susunan atau layer dari rainbow cake ini Lakukan hal yang sama untuk sisi lainnya juga ya Dan ini dia Bolu pelangi alias rainbow cake kukus sudah jadi Masya Allah menurut aku ini cantik banget warnanya sesuai selera aku Warnanya soft tapi masih terlihat vibrant gitu ya Gak yang pucat banget atau terlalu mencolok Selanjutnya potong-potong sesuai selera Aku akan bagi menjadi 16 bagian Nah kalau sudah dipotong-potong tampilannya seperti ini Ini cocok banget buat jadi sajian spesial acara keluarga atau buat jadi ide jualan Teman-teman bisa lihat ya Teksturnya ini benar-benar lembut Moist atau lembab Dan yang penting rasanya enak banget Dijamin anti serat Recommended ya Selamat mencoba Makasih udah nonton Maaf kalau ada salah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton